Pemirsa mencegah meningkatnya penyebaran COVID-19 di pasar tradisional di DKI Jakarta, petugas Sapo PP Kecamatan Tanah Abang merazia masker di pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Sejumlah pengunjung pasar dan pedagang yang kedapatan tidak menggunakan masker di data petugas. Satu persatu pengunjung dan pedagang di pasar Palmerah, Jakarta Pusat yang tidak menggunakan masker di bawah petugas Satpol PP untuk di data. Sebagian pengunjung pasar yang tidak menggunakan masker kabur saat melihat petugas datang. Namun sebagian lagi tidak terima karena merasa tersinggung akibat tindakan petugas yang teriak-teriak saat razia masker hingga menolak di bawah petugas. Orang jalan mau ditangkep-tangkep aja, mau kayak maling aja, ini kan bukan maling, nggak pakai masker. Razia masker terhadap pengunjung dan pedagang di pasar tradisional ini sengaja digelar, guna menekan angka penyebaran COVID-19. Masa transisi ini bukan berarti bebas-bebas-bebasnya, tetapi masker itu dijadikan sebuah gaya hidup yang memang menjadikan mode dan memang menjadikan sebuah kebutuhan dalam rangka mencegah pandemi ini terus berlangsung. Untuk memberikan efek cerah, petugas memberikan sanksi dan mendata pengunjung dan pedagang pasar yang tidak menggunakan masker. Razia ini juga digelar sebagai bentuk instruksi pergub DKI Jakarta No. 51 Tahun 2020 tentang PSBB Transisi Menuju New Normal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews, melaporkan. Terima kasih telah teman-tahuan. Terima kasih.